Taukah kamu? Pendiri Pertamina Beliau adalah Ibn Sutawo Beliau mengubahnya dari perusahaan hasil nasionalisasi Belanda menjadi perusahaan milik negara terbesar di Asia Tenggara Dengan keuntungan yang signifikan Ladam minyak dengan mudah ditemukan di mana-mana Namun, meskipun mendapatkan keuntungan Pertamina juga mengalami kerugian yang cukup besar Kerugian ini menarik perhatian Bank Dunia Yang mendorong Presiden Soeharto untuk mengeluarkan Ibn dari Pertamina Merasa kecewa dengan pemerintah yang tunduk pada pengaruh asing Ibn Sutawo akhirnya keluar dari Pertamina Dan kemudian direkrut oleh perusahaan minyak Malaysia Petronas Beberapa tahun kemudian Petronas berhasil melampaui Pertamina Ibn Sutawo juga berperan dalam membangun Aqua